Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Riri Di video aku kali ini Aku bakalan nge-unboxing sekaligus nge-review tas dari brand lokal Sebenernya ini dari video aku sebelumnya Aku udah pernah beli dari toko ini Tapi karena aku pake dan ternyata enak banget Harganya juga murah banget, under 100 ribu Jadi aku putusin untuk beli produk lainnya Ini tuh tas papi ya temen-temen Jadi cocok banget buat kalian pake sehari-hari Dan sebelumnya juga aku udah pake tas ini setiap hari aku pake Mungkin kalo kalian liat foto-foto aku bisa tau ya Itu pake tas yang kemarin aku review Nah ini aku beli 3 tas lagi nih dari toko ini Ini tuh tokonya ada di Tokopedia dan ada di Shopee Jadi kalian bebas beli nih Mungkin kalo kalian lagi ada dress ongkir Atau lagi ada voucher-voucher di Shopee Atau di Tokopedia kalian bisa beli di keduanya Lumayan banget sih Ini aku beli lagi di Tokopedia Tapi nanti link Shopee juga pasti aku cantumin juga ya temen-temen Karena ini kemarin aku pake diskon kredivo Jadi buat temen-temen juga nih Kalo misalnya belum join grup telegram aku Aku juga sering banget nih nge-share diskon-diskon Untuk voucher pulsa, voucher listrik, voucher tagihan dan lain-lain Jadi wajib banget nih ikutan join grup telegram aku Nanti linknya juga aku bakalan tampilin di deskripsi ya Nah temen-temen tas lokal yang kemarin aku bilang puffy banget Dan enak banget buat dipake setiap hari Itu tas yang ini temen-temen Ini tuh lumayan banget muatnya banyak Dan aku suka banget sama tali rantainya Tali rantainya tuh bagus banget Tebel gak bau sama sekali Dan ini tuh kayak tali rantai tas H&M Jadi untuk harga cuman 80 ribuan Dapet tas sebagus ini udah oke banget Dan ini pastinya isinya muat banyak temen-temen gitu Aku tuh pake ini buat setiap hari sekarang Cuman kekurangannya tadi yang aku bilang Dia itu gak ada stratingnya untuk bagian atas Tapi ini rapet banget temen-temen Jadi gak usah takut hilang Kalo kalian mau aman lagi kalian tinggal tambahin voucher aja Nah ini aku beli 3 pieces lagi Modelnya berbeda dari toko yang sama Nanti aku bakalan cantumin juga linknya Dan warnanya yang aku beli Oke yang pertama ini Aku bakalan buka Ini packagingnya seperti ini ya temen-temen Tuh dia pake kardus dan ini gak penyok sama sekali Aku gak tau sih ini kemarin pengirimannya dari mana Gak ngehin juga Kita langsung buka aja Tadaaa Dia dapet dust bag ya temen-temen Walaupun harganya murah Dust bagnya warna hitam tipis Seperti ini Dan ini tasnya Aku beli model yang ini Lucu banget Ini tuh tas toffee banget Dan aku kemarin sempet liat ya Tas Charles NK ada yang model seperti ini temen-temen Jadi kalo kalian mau beli-beli tas yang murah-murah Yang model mirip-mirip tas brand-brand Kalian bisa beli ini Ini lucu banget Di Charles NK juga ada yang kayak gini Dia itu bisa pake tali panjang Tali panjangnya rantai nih Rantainya sama Seperti yang tadi Tali tas yang aku pake Dia tebel Bagus dan berat ya Bukan rantai yang tipis gitu Jadi kalian bisa copotin juga nih Disini nih Kalian bisa copot Atau kalian bisa pasang Terserah kalian Disini juga ada tagnya Tuh Wicala Cost of Wicala Nah ini tasnya ini Unik banget Dia tuh Disratingnya dibukanya ke atas gitu guys Sebentar Aku buka dulu Tuh Nyampe atas gitu Dan Ini tuh gak terlalu muat banyak ya Ini tapi muat handphone Muat dompet Dan muat Apa namanya Kayak bedak Lipstick itu muat sih Kalo sih gitu Cuman kalo kayak muat buku atau apa Itu gak muat sama sekali Karena ini kecil gitu Ini Presettingnya oke banget Jahitannya juga rapi Dan ini bener-bener Empuk banget Tasnya temen-temen Kayak bantal gitu Dan yang aku suka Dia bawahnya ini Kaku tuh Ada genjelannya gitu Jadi gak ngondoi ke bawah Kalo kalian pake Ini cocok banget nih Buat OOTD kalian Dan ini warnanya cantik banget Aku suka banget Warna blang-blangnya oke Tuh Nah ini tas aku yang pertama Nanti aku bakal screenshotin harganya Beserta warnanya juga ya temen-temen Oke tas aku yang kedua Ini kita buka dulu ya Ini packagingnya masih oke juga Tada Tadam Tas yang kedua nih Sepertinya kayak tas yang tadi Yang warna hitam Tapi aku beli pack sih putihnya Karena aku penasaran banget Yang hitamnya aja bagus Seperti yang putihnya gitu Tadam buat OOTD juga Nah ini Tuh Beneran bagus guys Aku suka banget Sama gak kalah Bagusnya kayak yang hitam Tuh Ini bener-bener bahannya oke banget sih Kalo menurut aku Empuk banget Klavy gitu Kalo dibilang kayak bantal gitu Ini rantainya oke banget guys Rantainya semua sama Kualitasnya oke Kebel, berat Dan jahitannya juga rapi Kalo kayak jahitan tas kayak gini tuh Kalo beratakan kan pasti keliatan Nah ini bener-bener Gak beratakan sama sekali Oke banget Bagus jahitannya Terus juga ini dalemannya Muat banyak Tuh Muat banyak Dan ini kayaknya muat Ipad mini Aku bakalan masukin coba ya Ipad mini Biar kalian bisa ancang-ancang nih Yang bisa bawa Ipad Atau Ipad yang lebih gede Mungkin kalian bisa Tau space-nya Nah ini aku pake ipad mini Generasi 5 Kalo gak salah Ini Kita masukin sini Terserah sih Memasukinnya bediri atau tiduran Kalo tiduran muat ya temen-temen tuh Masih ada jauh banget tingginya Kalo bediri Kalo bediri Nah ini kalo bediri tuh Dia ngepas sama si Kancing jepretnya Kancing magnetnya Jadi kalo menurut aku Saran aku tiduran sih Ini kayaknya cuma muat Ipad mini aja Kalo ipad yang di atas Ipad mini Kayaknya gak bakal muat Karena dia Kayaknya cuma space-nya tuh Segini tuh Pas jahitan ini Jadi kalo lebih gede Kalo makaku sih Gak bakal muat ya Ini muatnya ipad mini Jahitannya juga oke Aku suka banget Dan ini Muat banyak Cuman kekurangannya Cuman satu temen-temen Dia gak ada slot-slotnya Jadi ini kalo kalian yang gak suka Ribet Yang maunya cuman Nyemplung-nyemplungin Barang-barang yang kalian bawa Ini cocok banget kalian pakeinnya Dan aku suka sama tali rantainya Oke banget Makanya ini aku beli lagi Warna putihnya Temen-temen Tuh Warna putihnya oke banget nih Buat ganti-gantian Ini cocok banget Buat tas musim hujan Kayak gini Karena Kalo tas kayak gini tuh Kalo kena air tuh Gak kenapa-napa Dibanding tas kulit Aku cepet rusak Ya nanti aku bakalan kasih Link shopnya juga Nih kalo yang hitam Kayak gini Menurut aku bagus sih Dua-duanya Kalian tinggal pilih aja nih Mau warna hitam Atau mau warna putih Dua-duanya oke banget Aku suka banget Dan ini produknya oke banget lah Pokoknya Harganya terjangkau Oke produk yang terakhir nih Masih dari toko yang sama Ini kardesnya agak sedikit penyok Tapi gak masalah Jadi semua dapet dust bag ya temen-temen Kita buka dulu Nah ini Ini dia Aku beli yang model tote bag temen-temen Ini tuh kayaknya gak ada kali panjangnya gitu Cuman kayak buat tote bag aja Bahannya Semuanya sama Ini tuh sama banget sama yang tadi Yang putih tuh Yang hitam yang aku punya Cuman dia bedanya Agak sedikit lebar aja Kalian tahu Kan tadi bentuknya kotak ya Kalau ini kayak model Begini nih tuh Tuh Kayak gitu Ini tuh Untuk ininya Dia kayak gini ya Empuk banget Jadi gak bakal bikin sakit Ini bisa kalian pake kayak gini Kalau menurut aku sih Saran aku Kalau tas kayak gini Lebih cocok diteng-teng aja sih Kalau kayak Diketekin Kayak ketek kalian Ngeranjel gitu Gak sih Aku gak tau sih Beda-beda Untuk bagian belakangnya Tas ini dia ada risletinya Atau ada zippernya Satu Ini buat taruh handphone kek Mau taruh tiket parkir kek Terserah kalian Yang gampang kalian jangkau Untuk bagian dalamnya yang ini Dia langsung Lost aja nih Gak ada Gak ada Sekat-sekatnya nih Kalau gak salah Iya Gak ada sekat-sekat Jadi ini langsung Lost aja Muat iPad mini Ini juga Ini muat ya temen-temen Karena ini lebih gede Daripada yang putih tadi Jadi ini pastinya muat Dan lebih lebar juga Tuh Dahitannya rapi banget Ini nanti aku bakal Screenshotin harganya Dia tuh kayak ada warna Putihnya juga Kalau gak salah Atau warna silver Aku kurang tau Aku lupa Nanti aku bakal Cantumin link produknya ya Di Shopee Dan di Tokopedia Ini oke banget sih Untuk harga Murah Gak terlalu mahal Dan ini bahannya juga oke banget Kalau menurut aku Jadi buat sehari-hari Ya pada pake tas mahal Mendingan pake tas-tas kayak gini Kalau misalnya lecet Atau Kena gores Itu gak bakal Sakit hati gitu ya temen-temen Lukis banget nih Aku suka banget Ini pokoknya modelnya mirip Sama si Yang putih ini ya Mirip Cuman dia bedanya lebih Kayak gini aja Pindirannya Tuh Bukus banget nih Dan ini empuk banget Sumpah kayak bantol Ini busa ya Tebur banget Jadi kalau kalian gak mau bantol Pagi bisa pake ini Enak banget Bentuknya Bukus gitu Terus ini juga bisa di tepuk-tepuk Dia juga balik lagi nih Gak stretch gitu Oke banget lah Pokoknya ini tas aku yang ketiga ya temen-temen Pokoknya total ini aku udah punya Empat tas dari toko ini Ini bagus banget Dan aku Saranin kalian yang nyari tas Pavi Bisa langsung cek linknya Di deskripsi box aku ya Oke temen-temen Selesai sudah Review tas aku Yang tadi aku udah beli Total aku ada Empat tas Dari toko yang sama Dan semuanya aku rekomendasi banget Karena emang Bahannya Pavi banget Empuk Terus Juga jahitannya rapi Tebel Dan yang paling aku suka Itu talinya Talinya tuh bagus banget Untuk harga tas murah Kayak gini Talitasnya tuh oke banget Karena aku udah biasa Review atau biasa beli tas Kalau kayak harganya under 100 ribu tuh Masih kurang oke ya talinya Ini udah oke banget tali rantanya loh temen-temen Buat temen-temen yang mau beli Baik di Tokopedia Atau di Shopee Bisa langsung cek linknya Di deskripsi box aku ya Atau buat kalian yang mau diskonan Kayak poacher-poacher listrik Atau tagihan Atau diskonan lain-lainnya Kalian bisa langsung join Di grup telegram aku Karena aku infoin diskon-diskon di sana Terima kasih yang udah tonton video aku sampai habis Sampai jumpa di video aku selanjutnya Ta-da Ta-da